Saudara dan juga Meta, ternyata masih belum banyak yang tahu nih di Kulon Progo terdapat sebuah taman yang memiliki ratusan koleksi tanaman obat herbal serta jamu asli Indonesia yang mulai langka ditemui. Selain menjadi pusat lokasi penelitian, mahasiswa maupun akademisi, Taman Jamu ini selama ini juga menjadi salah satu destinasi wisata edukasi menarik bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya. Terletak di Dusun Secang, Kalurahan, Sendang Sari, Kapanewon, Pengasih, Kulon Progo, Taman Jamu Herbal yang berada di kompleks produsen jamu Naturindo ini didirikan sejak tahun 2016 silam. Menempati area seluas kurang lebih seribu meter persegi, Taman Jamu ini memiliki lebih dari 200 jenis koleksi tanaman obat herbal serta jamu asal Indonesia yang semakin langka dan jarang ditemui. Saat akhir pekan atau hari libur, Taman Jamu ini tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada masyarakat mulai dari anak-anak sekolah, mahasiswa, hingga komunitas ibu-ibu PKK yang datang ke tempat ini untuk belajar mengenal berbagai macam tanaman jamu. Selain memang dibuat untuk mengenalkan aneka jenis tanaman jamu herbal ke masyarakat khususnya generasi muda, keberadaan tanaman jamu ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk melestarikan tanaman langka bahan baku pembuat jamu khas Indonesia. Kalau saat ini jelas saja, kita harus hati bahwa kalau anak milenial sama jenis ini kan sudah gak kenal jamu ya. Makanya, salah satu sarana untuk bagaimana kita mengenalkan jamu ke anak milenial. Untuk mengenal tanaman obat, kemudian ada paket-paketnya juga yang disini. Jadi nanti ada sampai paket yang meracik jamu, kemudian meracik jamu dalam bentuk instan, kemudian ada yang kunjungan ke produksi jamu yang modern kayak apa, itu ada paket-paketnya. Selain dapat belajar mengenal dan membudidayakan aneka tanaman jamu herbal, di sini pengunjung juga bisa belajar langsung meracik jamu, baik secara tradisional maupun modern. Ternyata banyak tanaman sekitar rumah yang ternyata aku gak ngerti. Ini ada manfaatnya kayak lidah buaya, kemudian tadi ada gitolot, kemudian macam-macam, dan itu di sekitar rumah ada ternyata. Manfaatnya saya jadi tahu tanaman sekitar rumah itu banyak manfaat gitu, bukan hanya rumput gitu ternyata. Mengajarkan anak tentang ternyata menanam tanaman itu banyak manfaatnya loh gitu, untuk mengurangi polusi udara, kemudian tadi untuk mencegah penyakit-penyakit yang biasa terjadi ya, kalau untuk anak-anak gitu. Sehingga diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat ikut melestarikan jamu yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Terlebih, jamu juga diyakini mampu menjadi sumber ketahanan obat dan kesehatan nasional di masa mendatang.